Selamat menikmati. Dan memberikan peringatan yang seperti ini. Setelah tidak heran mengapa Tuhan selalu memberikan peringatan yang seperti ini. Karena memang kehidupan orang percaya di tengah dunia ini. Ada begitu banyak pencobaan. Ada begitu banyak tipu muslihat. Sehingga orang percaya harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sudara, ada jebakan-jebakan yang ada kalanya sebagai orang percaya kita kurang mewaspadainya. Antara lain misalnya, bahwa mendengar kebenaran itu tidak sama dengan hidup di dalam kebenaran. Ada kalanya kita yang sering mendengar kotbah. Kita pikir setelah kita mendengar kotbah, kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita untuk menghidupi firman Tuhan itu. Ternyata tidak sama. Atau yang lain, mengetahui kebenaran tidak sama dengan mengenal kebenaran. Orang yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu hanya di dalam akal budinya. Tetapi mengenal kebenaran, kebenaran itu sudah dihidupi dalam kehidupannya. Atau yang lain, sanggup melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak sama dengan kita telah hidup dalam kebenaran. Atau yang lain lagi, merasa diri benar tidak sama dengan diri kita benar. Sudara, inilah jebakan-jebakan yang mudah menjerat orang-orang percaya. Sudara, sebagai orang percaya, kita harus sangat waspada dengan jeratan-jeratan atau jebakan-jebakan seperti ini. Sudara, mari kita membaca lukas pasal 6, ayat 37-42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpaman kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca pengajaran Tuhan Yesus kali ini untuk tidak menghakimi. Saudara pada umumnya, kita lebih mudah menghakimi orang yang kita tidak sukai, bukan? Atau mungkin orang itu telah berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada kita. Maka kita lebih peka dan cenderung dan lebih cepat menghakimi orang itu. Saudara waktu kita menghakimi orang tersebut, apa yang kita rasakan sebenarnya? Saudara yang kita rasakan bisa kita merasa lebih benar dari dia. Atau kita merasa saya lebih baik dari dia. Atau waktu kita menghakimi dia, sebetulnya kita ada perasaan senang kalau dia gagal. Oleh karena itu Tuhan berkata, janganlah engkau menghakimi. Janganlah engkau menghukum. Saudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara yang pertama, sikap kepada orang yang jahat kepada kita atau yang memusuhi kita, merupakan sebuah ujian kepada kualitas diri kita yang sesungguhnya. Setelah firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara, ini sebuah peringatan keras yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara, apa maksud Tuhan dengan perkataan ini? Sebetulnya yang Yesus maksudkan adalah, sebagaimana engkau bersikap kepada orang lain, begitulah kualitas dirimu. Bagaimana engkau mengukur orang lain, maka Tuhan mengukur engkau. Karena, bagaimana engkau mengukur orang lain, begitulah kualitas dirimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau belajar, bercermin tentang kehidupan kita, maka kita membutuhkan orang lain. Saya tidak bisa bercermin dengan diri saya sendiri. Saya tidak bisa memuji diri saya sebagai orang baik, tanpa orang lain. Saya tidak bisa berkata saya sebagai orang yang jujur, tanpa orang lain. Saya tidak bisa berkata saya ini sedang dalam hidup, dalam benar, tanpa orang lain. Dengan kehadiran orang lain, itu menjadi cermin bagi saya. Atau, saya bisa melihat diri saya, melalui perilaku saya dengan orang lain. Salah satu, ujian yang sangat berharga, bagi karakter kita, adalah, orang, yang mungkin berbuat hal yang tidak berkenan kepada kita. Atau, kepada orang yang membenci kita. Atau, kepada orang yang memfitnah kita. Atau, mungkin dia berbuat jahat yang lain kepada kita. Sudara memang, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bukanlah, yang kita cari dalam hidup ini. Tetapi, Tuhan, dia bisa memakai semuanya itu, supaya menjadi batu uji, akan karakter hidup kita. Sudara, bukankah Allah menguji Ayub, dengan penderitanya begitu rupa, dan dia teruji, murni seperti emas, dan dia cemerlang. Oleh karena itu, Sudara, ketika engkau menghadapi orang-orang yang mungkin tidak berkenan kepadamu, Mari, lihatlah dirimu, bagaimana engkau bersikap. Bagaimana engkau bersikap, itulah dirimu. Yang kedua, Sudara firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kebutaan secara batinnya, justru terjadi saat kita selalu melihat kesalahan-kesalahan dan kelemahan orang lain, daripada kita memeriksa diri kita sendiri, untuk belajar bertumbuh. Sudara firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri? Tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, seringkali kita berpikir saya adalah orang yang celik. Dari mana saya tahu? Karena saya bisa melihat kesalahan orang lain, bukan? Namun bagian firman Tuhan ini dengan jelas sekali memberitahukan kepada kita, semakin engkau cenderung melihat kesalahan orang lain, engkau bukan semakin celik, engkau semakin buta. Orang yang celik adalah orang yang bisa melihat siapa dirinya. Dia adalah orang yang celik. Maka itu Tuhan ini berkata, bagaimanakah orang buta menuntun orang buta? Saudara orang lain bisa punya kesalahan sebagai orang yang buta. Tetapi ketika engkau dan saya memiliki kecenderungan terus melihat kesalahan orang lain, engkau dan saya termasuk yang buta. Mengapa demikian? Karena ketika engkau melihat selumbar di mata orang lain, tetapi engkau lupa ada balok yang menutupi matamu, sehingga engkau tidak bisa melihat dirimu sendiri. Saudara di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah celik, yaitu dengan cara kita selalu mau belajar bertumbuh. Kita selalu mau belajar mengenal kebenaran. Kita selalu memiliki hati murid yang selalu belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, belajar itu mengandung arti, engkau rela melihat kelemahanmu, dan engkau rela menyingkirkannya, supaya engkau bisa mendapatkan yang berharga daripada Tuhan. Engkau rela melihat dosamu, dan engkau rela meninggalkannya, dan engkau mengambil hal-hal yang berharga yang Tuhan sediakan kepadamu. Saudara, itu arti menjadi murid. Menjadi murid artinya engkau belajar. Belajar supaya engkau tetap bertumbuh. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita cenderung hanya melihat kesalahan orang lain, Saudara, hati-hati. Engkau dan saya sedang mengalami kebutaan secara batinnya. Mari belajar melihat diri sendiri. Mari belajar bertumbuh. Maka engkau bukan menjadi hakim bagi orang lain, tetapi engkau berbelas kasihan kepada orang lain. Engkau daripada mengkritik orang lain, engkau belajar menolong orang lain. Engkau bersimpati dengan dia, berempati dengan dia, berdoa bagi dia, berjalan bersama dia, menopang jalan hidup dia, sehingga dia bisa bangkit kembali. Sehingga dia boleh menyenangkan Tuhan. Saudarakah, saudara bukankah itu yang Tuhan lakukan bagi kita? Perbuatlah seperti itu. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih, karena melalui firmanmu kami diingatkan, bahwa kami harus sangat waspada, dengan hal-hal yang kami rasa benar, tapi ternyata kami tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong kami, sehingga kami selalu ya Tuhan, ingin bertumbuh, semakin serupa dengan engkau, dan menjadi saudara, menjadi sahabat dengan orang lain yang penuh kekurangan, supaya kami bisa berjalan bersama, membangunnya kembali, supaya dia pun boleh memuliakan Tuhan. Tuhan berikan kami hati seperti hati Tuhan Yesus, seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa.